Intro Assalamualaikum Wr. Wb Apa kabar anda pemirsa GTV? Berita mengenai Taman Al-Quran yang berada di Kabupaten Sumbawa akan menjadi rangkaian berita pada Get News kali ini Bersama saya Ovi Sofi ya, inilah Get News lengkapnya Intro Ya pemirsa kita awali dengan berita pertama Dinas Pendidikan Lusa Tenggara Barat mengusulkan 2 SMK di Mataram akan dirubah statusnya menjadi SMA 2 SMK, yaitu SMK N8 Mataram dan SMK N9 Mataram akan diubah statusnya menjadi SMA Lantaran, minat siswa Mataram untuk bersekolah di SMK sangat minim Sepinya minat siswa lulusan SMP sederajat untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah kejuruan atau SMK memberikan imbas pada 2 SMK di Mataram yakni SMK N8 dan SMK N9 Mataram 2 SMK tersebut bakal diubah statusnya oleh Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat Lantaran, dinilai sepi peminat 2 SMK, yaitu SMK N8 Mataram akan diubah statusnya menjadi SMA N9 Mataram Sedangkan SMK N9 Mataram akan beralih status menjadi SMA N10 Mataram Karena faktanya minat masyarakat Kota Mataram masuk SMA itu sangat-sangat tinggi Sedangkan SMK itu masih rendah Sehingga setiap tahun PPDB itu selalu ribut di SMK SMK mana-mana saja Karena bisa jadi kursinya sudah habis Tapi kalau SMA ditambah kursi pun kepenuhan terus Nah ini kan kita berdasarkan pertimbangan objektif Keputusan diubahnya status 2 SMK tersebut sudah dipertimbangkan oleh Dinas Pendidikan Nusa Tenggara Barat Ditutupnya SMK N8 Mataram karena kejuruan yang dimiliki yakni kesehatan yang meliputi keperawatan dan farmasi kurang diminati Hal ini tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah baik dalam maupun luar negeri yakni tenaga kesehatan yang dipekerjakan minimal lurusan D3 Saat ini Dinas Pendidikan Nusa Tenggara Barat masih menunggu pesertujuan dari Gubernur NTB atas usulan yang telah dilontarkan Seruji berharap usulan yang tersebut dapat disetujui guna menuntaskan persoalan pendidikan yang ada khususnya di Kota Mataram Dari Mataram Nusa Tenggara Barat Emma Widiawati GetTV Ewa Mirsa, kebijakan perubahan status SMK N8 Mataram yang akan menjadi SMIN 9 Mataram membuat pihak sekolah kecewa pasalnya sekolah yang dibangun dari nol tersebut terpaksa kini harus ditutup SMK Negeri 8 Mataram sudah berdiri sejak tahun 2008 Sekolah Kejuruan Keperautan dan Farmasi ini telah banyak menghasilkan lulusan siswa terbaik selama 10 tahun lamanya Namun, pihak sekolah terpaksa harus menerima kenyataan pahit pasalnya, sekolah yang dibangun dari nol ini akan ditutup Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan akan diubah statusnya menjadi SMIN 9 Mataram Rubianto, selaku Kepala SMK N8 Mataram pada awalnya keberatan dengan penutupan tersebut Namun, setelah dijelaskan secara rinci terkait alasan penutupan ia beserta para guru hanya bisa pasrah menerima kebijakan tersebut Revitalisasi SMK supaya kuat SMK itu sehingga dunia SMK yang harus selesai sekolah harus kerja diperkuat lagi untuk itu sehingga kami yang sudah dihadang oleh undang-undang kesehatan itu ya sudah lah bersabar harus kita alih kegiatan Penutupan sekolah SMK Negeri 8 Mataram tentu merupakan berita yang tidak mengenakan terutama bagi para guru yang sudah lama mengabdi di sekolah tersebut Mereka harus menerima kenyataan pahit karena terancam tidak bisa lagi mengajar Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Emma Widjawati, KET TV Puluhan remaja diamankan Satuan Polisi Pamung Praja Lombok Utara saat melakukan balap liar di beberapa sudut wilayah di Kabupaten Lombok Utara pada malam bulan suci Ramadhan Selain mengamankan remaja Sakpo PP juga mengamankan beberapa kendaraan yang digunakan untuk melakukan aksi balap liar Pada malam bulan suci Ramadhan aksi trek-trekan kerap dilakukan remaja usai melaksanakan sholat tarawih seperti halnya puluhan remaja di Lombok Utara ini yang diamankan Satuan Polisi Pamung Praja karena melakukan aksi balap liar yang kerap mengganggu pengguna jalan Dalam lima hari selama puasa Satuan Polisi Pamung Praja Lombok Utara sudah berhasil mengamankan belasan kendaraan di lima kecamatan Kendaraan tersebut diamankan Satpol PP Lombok Utara melakukan penertiban balap liar di beberapa wilayah di Lombok Utara Belasan kendaraan tersebut kini dititip di polsek setempat dan baru bisa diambil setelah lebaran ketupat Hal ini dilakukan agar memberikan rasa tenang bagi masyarakat KLU dalam menjalankan ibadah puasa Selain itu, Polisi Pamung Praja Lombok Utara juga gencar melakukan reja petasan yang dapat membahayakan masyarakat Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat Aris Munandar, GTV Eh, pemirsa ketersediaan angkutan saat mudik menjadi hal yang utama bagi pemudik seperti daerah lain yang sudah mulai berbondong-bondong melakukan pemesanan dini alias booking tiket Namun, hal itu sama sekali belum terjadi di Nusa Tenggara Barat Sampai saat ini belum ada booking tiket di Perumdam Rimataram Mudik Lebaran merupakan tradisi rutin yang dilakukan masyarakat di seluruh Indonesia Bahkan, jauh-jauh hari sebelum mudik mereka sudah melakukan pemesanan dini alias booking tiket baik tiket pesawat, kapal maupun bus sebagai kendaraan angkutan mudik mereka Jika di daerah lain masyarakat sudah ramai-ramai booking tiket namun di Mataram Nusa Tenggara Barat sampai saat ini belum terlihat General Manager Damri Mataram Jajah Sumijan mengungkapkan sampai saat ini pihaknya belum melihat adanya para pemudik yang sudah melakukan booking tiket menurutnya kondisi mudik tahun ini akan sama seperti pada tahun sebelumnya Tidak ada yang melakukan booking-booking tiket seperti itu Jadi mereka sudah tahu bahwa ketersediaan Damri cukup banyak jadi sepertinya tidak ada kekhawatiran kalau sampai tidak mendapatkan tiket Saat ini kondisi masyarakat di NTB yang melakukan mudik sudah terlayani dengan baik Hal ini tentu berbeda dengan daerah lain yang sudah melakukan booking tiket Untuk angkutan mudik pihaknya sudah menyiapkan 83 armada bus termasuk Bus Rapid Trend atau BRT yang siap melayani masyarakat ke daerah tujuan Dari Mataram Nusa Tenggara Barat Lukmanul Hakim GetTV Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nusa Tenggara Barat melakukan razia ke sejumlah toko makanan ringan di Sumbawa Barat Ini dilakukan untuk memastikan makanan yang beredar di Sumbawa Barat aman dikonsumsi Untuk memastikan semua makanan yang beredar di semua toko di Sumbawa Barat aman dan layak konsumsi sebagai upaya pencegahan peredaran bahan kimia berbahaya pada makanan seperti borax rodamin yellow metanil dan formalin Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Nusa Tenggara Barat menerjunkan sembilan petugas yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Perdagangan Sumbawa Barat Razia ini dilakukan untuk memastikan makanan yang beredar di Sumbawa Barat baik di toko tradisional maupun retail modern aman untuk dikonsumsi Selain itu langkah ini dilakukan untuk selalu memastikan wilayah Sumbawa Barat bebas dari barang kadaluarsa atau tidak layak konsumsi dari razia yang dilakukan di beberapa toko di Sumbawa Barat beberapa makanan dan minuman yang sudah kadaluarsa tidak layak untuk dikonsumsi seperti kerupuk 49 jenis kopi 20 mie dan 9 makanan ringan setelah dilakukan pendataan dari jenis makanan yang sudah kadaluarsa petugas meminta kepada pemilik toko untuk segera dimusnahkan dan tidak dijual kembali karena bisa membahayakan konsumen terutama anak-anak Dari Kabupaten Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat Topan Iswandi KTV Nah memirsa 3 tahun ke depan Indonesia khususnya Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat bakal memiliki Taman Al-Quran yang akan dibangun di kebun kurma seluas 1 hektare Taman Al-Quran ini dibangun seorang dokter jebolan Departemen Biologi Fakultas Teknik Tokyo University dengan harapan akan menjadi objek wisata rohani terutama pada bulan suci Ramadan Inilah lokasi Taman Al-Quran yang dibuat di atas lahan seluas 1 hektare yang berlokasi di kaki bukit Olat Maras kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa Penanaman bibit buah yang banyak disebut dalam Al-Quran ini merupakan ide besar Arief Budi Witarto Direktur Sumbawa Teknopark yang juga pakar rekayasa protein dunia dari Universitas Teknologi Sumbawa Di lokasi ini terdapat 60 batang bibit kurma yang dibagi dalam 3 jenis yakni kurma azwa kurma bare dan kurma KL1 dari Thailand Selain kurma tawan ini juga dilengkapi dengan tanaman yang terdapat dalam Al-Quran yakni pohon tin dan pohon zaitun Dr. Arief pendiri Taman Al-Quran merupakan jebolan Departemen Biologi Fakultas Teknik Tokyo University of Agriculture and Technology ini mengatakan program budidaya tanaman Al-Quran cocok dengan label wisata halal yang saat ini tengah dikembangkan di NTB Selain itu iklim di Sumbawa dinilai sangat cocok untuk mendukung tumbuh kembangnya bibit pohon tersebut Penanaman tiga bibit tanaman ini sebagai upaya untuk memperkaya kasanah Taman Al-Quran yang coba dihadirkan di daerah ini Tiga tanaman ini sangat cocok dibudidayakan karena iklim di Sumbawa mendekati iklim di daerah asli asal tanaman tersebut karena sama-sama daerah panas Diakui Dr. Arief kurma tin dan zaitun ini diakini bisa berbuah karena pihaknya memiliki teknologi yang bisa membedakan mana kurma jantan dan betina sejak usia tiga bulan Dengan teknologi ini bunga kurma betina akan direkayasa agar dipuahi kurma jantan sehingga diakini kurma di Taman Al-Quran olat maras ini akan tumbuh dan berbuah Mengenai pemeliharaan tanaman sangat sederhana selain tidak perlu dipupuk hamanya juga tidak terlalu banyak Jadi ini adalah upaya untuk menanam tanaman-tanaman yang disebut dalam jumlah banyak di Al-Quran yaitu yang kita pilih disini adalah buah kurma jahitun dan tin dengan kita keyakinan bahwa tanaman itu membawa berkah dan kita ingin bisa membudih didayakan di Sumbawa ini karena salah satunya disini iklimnya kurang lebih cocok atau mendekati dengan aslinya yaitu daerah panas diharapkan dengan berdirinya Taman Al-Quran ini nanti akan menjadi Taman Wisata Rohani bagi masyarakat Indonesia dan masyarakat Sumbawa khususnya pada bulan suci Ramadan sementara itu Zulkif Limansyah menyatakan bahwa olat maras menjadi simbol untuk mewujudkan segala sesuatu yang menurut orang mustahil menjadi mungkin di kaki bukit ini di tengah rasa pesimis dan keraguan berbagai pihak kini dibangun Taman Al-Quran yang didalamnya ditanami kurma tin dan zaitun diperkirakan sukses dalam waktu dua tahun saja Dari Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat Irwan Taliwang GED TV Ya pemirsa berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada GED News kali ini Perbarui terus informasi terlengkap dan inspiratif Anda hanya di GED News Dan jangan lupa kunjungi kanal streaming kami di www.gatmedia.co.id serta fanpage GED Media Channel di sosial media Facebook serta Youtube Saya Ovi Sofia mewakili klu yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1439 Hijriah mohon maaf lahir dan batin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Get Inspiration Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.